Pemirsa PPKM pun resmi diranjutkan oleh pemerintah pusat di sejumlah daerah di Indonesia pun juga mengalami kenaikan kasus COVID-19. Bagaimana dengan Jawa Timur? Hal ini akan dibahas di Dialog Kitik Tengah bersama saya Fatma Ayu. Bagaimana dengan Jawa Timur? Usai mengajar siswanya di sekolah paut pagi hari, Sri Nuriyati langsung mendata atau mencari warga yang belum tervaksin. Menariknya, untuk mengajak warga agar bersedia divaksin, kader posyandu ini menginformasikan melalui pengeras suara di Musola desa setempat. Sri Nuriyati memutuskan menjadi relawan vaksinator karena merasa terpanggil sebab banyak warga di tempat tinggalnya meninggal dunia akibat wabah pandemi COVID-19. Selain itu, juga banyak warga yang menolak untuk divaksin. Untuk mengajak warga bersedia divaksin, Sri Nuriyati merayu dengan cara humanis agar tidak membuat marah warga. Setelah diberi penjelasan pentingnya vaksin COVID-19, banyak warga yang sadar dan bersedia untuk divaksin. Selain melalui pengeras suara, Sri Nuriyati juga mendata atau mengajak warga melalui pesan WhatsApp. Sri Nuriyati adalah salah satu dari 20 relawan vaksinator di desa Sumberwudi yang memiliki 2.800 jiwa dan terbagi menjadi tiga dusun. Bahkan tidak jarang dirinya juga harus membantu pelaksanaan vaksinasi di enam desa lain di sekitar tempat tinggalnya. Aksi kemanusiaan Sri Nuriyati mendapatkan apresiasi dari sejumlah tenaga kesehatan puskesmas atau bidan desa. Mereka mengakui perjuangan hebat Sri Nuriyati sebagai relawan vaksinator di desanya, terutama dalam proses mempercepat program vaksinasi nasional. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, saat ini total kumulatif masyarakat Kabupaten Lamongan yang divaksin dosis pertama mencapai 76,6 persen, sedangkan dosis kedua 51,89 persen. Dari Lamongan, Solilhuda, Metro TV Pemirsa di Dialog Ketik Tengah kali ini kami sudah terhubung melalui daring dengan pakar epidemiologi Universitas Erlangga Surabaya, yakni Dr. Windu Purnomo. Selamat siang Dr. Windu. Selamat siang Mbak Fatma. Baik, selamat siang. Selamat sehat. Selamat sehat untuk kita semua dokter. Dokter, ini PPKM resmi diperpanjang oleh pemerintah pusat kemarin, dan sepertinya mayoritas masyarakat ini sudah mulai lupa apa itu PPKM, dan efeknya di masyarakat di Jawa Timur ini juga sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran seperti itu, karena banyak yang memasuki level 1. Seperti apa keadaan di Jawa Timur, dokter? Jawa Timur, ya sebetulnya kalau kita lihat, ya makin membaik, ya makin membaik, lagi pula yang menuju ke level 1 juga makin banyak, ya kabupaten kota. Sekarang sudah ada 8 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah level 1, ya. Jadi sudah bertambah lagi, gitu ya. Nah, jadi artinya makin baik, ya cuma memang ada daerah-daerah tertentu yang meskipun kondisinya masih baik, ya. Jadi kasus aktifnya masih di bawah standar, ya. Artinya tidak membayakan, tetapi ada tren yang meningkat. Nah, ini tentu kan harus diwaspadai, seperti di kota Surabaya. Di kota Surabaya itu kasus aktifnya meningkat, gitu loh. Ya, jadi terendah kemarin, sekitar tanggal 3 dan tanggal 4 November, kemudian sekarang naik, gitu. Dan kasus aktif itu naiknya juga lumayan, 2 kali lipat, ya. 2 kali lipat daripada, yang kemarin ya, hari kemarin tuh, 2 kali lipat daripada tanggal 3-4 November. Jadi dalam 2 minggu lebih dari 2 kali lipat. Nah, tapi masih rendah, ya. Cuma trennya akan meningkat. Nah, ini tentu harus diwaspadai. Berarti ada sesuatu, artinya di masyarakat tentu ya, ada pelonggaran atau mengendurnya prokes. Karena kalau ada kasus baru muncul, ya, kasus positif muncul, itu pasti karena ada protokol kesehatan yang tidak dipatuhi. Ya, jadi rendah itu tentu tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh kendor. Ya, meskipun kita ini sudah membaik, tidak boleh kendor. Karena pelajaran dari pengalaman negara lain menunjukkan bahwa ada beberapa negara terdekat kita lah, ya. Ya, Singapur dan Australia sudah, ya, 8-9 bulan lah, sejak September 2020 ya, itu kan sudah nyaris kasusnya itu nol ya, nyaris nol lah. Tiba-tiba kan melonjak lagi, mulai bulan Mei, Juni kemarin. Nah, jadi artinya kita harus hati-hati, ya, jadi pengalaman dari negara lain itu harus dijadikan pelajaran. Jadi apalagi kita menghadapi, ini, akhir tahun. Di mana mobilitas, sepertinya meningkat ya, dan meningkatnya itu menuju ke kerumunan, misalnya ke tempat wisata dan sebagainya. Dan ini berisiko. Mudah-mudahan, apa namanya, masyarakat sadar, ya, protokol kesehatan tetap harus dipatuhi, ya, sehingga kita tidak rebound. Oke. Gitu, Mbak. Oke, baik, dok. Berarti masih Surabaya yang mengalami kenaikan, karena saya lihat kasus perharian ini masih sekitar 4, 5, enggak, 6 begitu ya, dok. Jadi, dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau gelombang 2, ini memang jauh lebih turun. Namun, ada kenaikan atau tren peningkatan kasus. Nah, apakah ini Jawa Timur juga harus waspada terkait dengan varian Delta baru, yakni varian Delta Plus, yang sudah mulai masuk ke daerah-daerah atau di negara-negara di dunia seperti itu. Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Musa jadah. Pemirsa masih bersama Dr. Windu Purnomo selaku pakar epidemiologi Universitas Erlangga, Surabaya. Tadi kita sudah membahas bahwa di Jawa Timur, terutamanya di Surabaya, ada kenaikan kasus, namun trennya tidak begitu tinggi dibandingkan dengan gelombang kedua. Padahal PPKM ini masih diberlakukan oleh masyarakat. Ini sampai saat ini apakah masih efektif, dokter, untuk PPKM sendiri yang diterapkan? Ya, tentu efektif ya. Jadi, PPKM itu kan begini, ya. Jadi, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat itu kan tergantung dari level asesmen situasinya, ya kan. Jadi, kalau levelnya masih 3, ya berarti masih harus lebih ketat. Kalau dia berhasil turun ke level 2, berarti lebih longgar. Dan kalau bisa level 1, ya longgar, ya cukup longgar, ya. Seperti Surabaya misalnya longgar, kan, karena level 1. Nah, jadi artinya gini loh, PPKM itu merupakan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat, yang disesuaikan dengan level risikonya. Nah, level risiko itu berasal dari hasil asesmen, ya kan. Asesmen situasi yang berdasarkan sekarang ada 8 indikator, ya. Termasuk vaksinasi. Nah, jadi artinya kalau kita ingin lebih longgar lagi, ya berarti kita harus makin baik. Vaksinasinya harus makin dipercepat, ya. Kemudian, apa namanya, kasusnya juga harus makin diturunkan, kan gitu kan. Yang kemudian rawat inapnya juga gitu, yang rawat inap juga harus berhasil kita turunkan, kematian diturunkan, ya. Maka kita akan makin longgar, gitu. Apalagi kalau sudah level 0, gitu. Berarti di Surabaya, walaupun terjadi kenaikan kasus, ini masih berada di level 1, masih... Level 1. Masih pantas begitu ya, dokter, untuk di level 1 begitu, dok? Ya, pantas. Tapi kan kita harus pas saja, kan ya. Karena ada tren naik, gitu kan. Masih pun naiknya itu masih di batas aman, gitu ya. Nah, tapi kita jangan melengah. Karena sekali lagi, Australia dan Singapura itu sudah pernah dalam batasan sangat aman, gitu. Tapi tiba-tiba naik, kan. Nah, jadi artinya, virus selama masih ada, ya, kan. Ini masih ada, kan, berarti virus itu. Maka kita tidak boleh lengah. Dan vaksinasi ini, loh, yang paling penting. Ya, karena vaksinasi itu yang bakal bisa paling tidak, apa ya, 90% itu akan bisa membuat kita ini menjadi sangat aman, gitu. Nah, itu kan. Jadi, artinya vaksinasi harus ditingkatkan terus. Jawa Timur ini masih, anul, ya. Untuk level Jawa Timur kan masih rendah sebetulnya, kan. Ya, jadi Jawa Timur ini vaksinasi dosis satunya aja baru 66, sekian persen, ya. Dosis 2-nya 42, sekian persen, lah. Lansianya malah masih kecil, padahal lansia itu yang harus dinindungi, kan. Nah, jadi artinya kita masih banyak PR. Gitu, ya. Kalau kita mau membuat Jawa Timur ini menjadi aman. Oke. Sebelum kita membahas PR yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan juga masyarakatnya berkaitan dengan penanganan dan juga penjagaan COVID-19. Ini ada varian baru dari Delta sendiri, yakni dinamakan varian Delta Plus yang sudah menyerang di beberapa negara di dunia, seperti Eropa, dan lain sebagainya. Bagaimana dokter karakteristik dari varian Delta Plus ini? Ya, jadi Delta Plus ini kan supaya subvarian dari Delta, ya. Jadi ada subvarian yang namanya Ay.4.2, ya. Nah, ini sudah ada di beberapa negara, terutama di Eropa, kan, di UK, ya. Dan ini sudah masuk loh ke tetangga kita, Malaysia, kan. Nah, jadi artinya kita harus hati-hati, ya. Menjaga border kita. Yang paling penting itu border, jangan sampai kebobolan. Ya, jadi artinya, nah kebetulan kan Juanda kan belum menerima kedatangan transsional, ya. Tetapi kan kita ingat bahwa, apa namanya, kedatangan melalui Ngurah Rai sudah bisa. Kemudian Cenggareng, Jakarta. Nah, para turis itu kalau datang, ya, bisa melalui, melalui mana itu? Melalui Cenggareng atau melalui Ngurah Rai, ya. Setelah mereka berwisata di, misalnya, di Bali, gitu. Kan bisa melanjutkan ke Jawa Timur, ya kan, ke Bromo, misalnya. Nah, jadi yang paling penting adalah border itu, ya. Di Cenggareng, di Ngurah Rai, dan nanti kalau Juanda suatu saat dibuka, ya di Juanda. Betul-betul, apa namanya, karantina harus ketat, ya, terhadap semua kedatangan internasional. Baik itu warga negara kita sendiri, para migran, ya, bekerja migran, misalnya. Atau mereka yang pulang dari melancong, ya. Warga kita kan sudah ada yang melancong, ini, keluar negeri, ya. Ya, kemudian, terutama dari wisatawan asing atau orang asing, yang akan datang, kan. Nanti ada Mandalika, ini ada, super baik. Nanti, jangan-jangan mereka pulang, mampir ke Jawa Timur. Nah, jadi artinya yang di pintu masuk itu, benar-benar harus dijaga dengan karantina yang ketat, ya. Sehingga menjadi aman, jangan sampai kemasukan varian atau sub-varian baru yang sedang, apa, melanda di negara lain, gitu. Berkaitan dengan varian Delta Plus dan juga penanganan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk mencegah virus corona ini semakin merajalela, begitu. Dan untuk pencegahan dan juga penanganan COVID-19, ini akan dibahas di segmen berikutnya. Dokter, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai Jeddah, Pemirsa. Pemirsa berkaitan dengan varian baru dari COVID-19, ada Delta Plus. Ini karakteristiknya seperti apa, dokter? Bisa dijelaskan kembali. Ya, karakteristik dari Delta Plus, dari apa yang saya baca itu, yang ayat 4.2 itu, ya, itu sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang Delta. Yang Delta, ya, Delta yang saat ini banyak beredar di Indonesia, ya, nyaris hampir 100 persen lah, ya, yang beredar di Indonesia saat ini adalah Delta. Nah, tapi yang subvarian baru itu, ya, sedikit lebih menular, ya, tetapi tidak sampai dua kali lipat tidak, ya. Dan karakteristik untuk menyangkut, apa namanya, yang membuat apakah menjadi lebih parah kalau terkena, itu tidak juga, gitu ya. Jadi, ya, jadi hampir sama. Jadi, yang varian atau subvarian Ay 4.2 itu, ya, itu yang jelas kecepatan penularannya lebih tinggi, ya. Tetapi tidak sampai dua kali lipatnya. Tapi jangan sampai kita kemasukan, karena bagaimanapun juga, kalau dia lebih menular, berarti akan lebih cepat lagi, kita akan bisa, bisa ribon lagi, gitu. Meskipun ribonnya tidak setinggi seperti pada bulan Juni-Juli kemarin, ya. Dan harapan kita semua tidak masuk dan PPKM levelnya terus menurun hingga level 0. Tidak ada istilah PPKM lagi, begitu ya, dok. Oke, dokter, untuk persiapan Natal dan Tahun Baru, ini pergerakan atau mobilitas orang dimungkinkan terjadi. Apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah kita maupun masyarakatnya? Gini ya, ini kan kita level PPKM-nya secara umum di banyak daerah kan memang sudah rendah, ya. Jadi tidak mungkin lagi lah kita kemudian membatasi mobilitas seperti pada saat pelonjakan pada bulan Mei kemarin, ya kan, Mei Juni-Juli, ya. Jadi artinya mobilitas tidak mungkin bisa dibetul-betul kita batasi lagi lah. Nyatanya kan PPKM-nya kan sudah rendah, gitu loh ya, level PPKM-nya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa orang-orang yang berada di dalam perjalanan itu, ya, baik yang pakai kendaraan pribadi, pakai transportasi umum, ya, dan yang berada di tempat tujuan, tujuannya mungkin juga di tempat-tempat wisata, tempat-tempat publik lainnya. Nah, itu harus dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang pertama, nah ya, bukan penular, artinya bukan orang yang sedang positif dan sedang menjadi kontak erat. Itu satu. Kedua, mereka adalah orang-orang yang sudah terlindung minimal satu kali vaksinasi. Ya. Ya, satu dosis vaksinasi. Itu saja. Nah, lewat apa? Kita bisa memastikan itu lewat, apa namanya, platform pedulindungi. Kita sudah punya instrumen bagus, ya, pedulindungi. Tapi pedulindungi ini jangan cuma main-main, main-main itu artinya cuma formalitas, jangan. Karena ada, sekarang ini ada tempat-tempat yang itu hanya formalitas, ya, hanya ada QR kodenya, ya, tetapi nanti misalnya ada tempat wisata, satu rombongan masuk, tapi yang memindai cuma satu, ya, satu orang sebagai wakil, yang lainnya bisa, loh, bagaimana, kan, ini kan sebabnya individual, kan. Penular itu kan bukan perwakilan, penular itu ya setiap individu bisa menularkan kalau dia positif atau sedang menjadi kontak erat, kan. Nah, jadi artinya betul-betul dipindai benar, ya, setiap orang memindai, kecuali anak yang masih kecil, ya, kan, yang dibawa 12 tahun, ya, dipindai, dan kemudian dipastikan bahwa hasilnya apa, itu harus dilihat oleh security-nya, ya, hasilnya hitam nggak, merah nggak, kalau hitam atau merah ya nggak boleh masuk. Nah, selama itu bisa dilakukan dengan, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan protaknya, maka relatif aman, gitu loh, ya. Nah, jadi kita sudah punya instrumen bagus saat ini, beda dengan, apa, lebaran tahun lalu kita belum punya instrumen ini, gitu loh, ya. Ya, instrumen ini belum digunakan secara luas, belum menjadi kewajiban. Nah, sekarang sudah menjadi kewajiban. Nah, gunakan itu, ya. Itu, Mbak. Oke. Dokter, pertanyaan terakhir, ini sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Kapan PPKM berakhir? Begini, selama masih ada virus, ya kan, tentu masih harus ada pembatasan aktivitas. Meskipun pembatasannya mungkin sudah sangat kecil, ya, seperti misalnya BPM level 1 ini kan sudah sangat kecil, ya, pembatasannya kan sudah, yaitu orang sudah longgar setelahnya aktivitas, sudah bisa berjalan dengan nyaris normal, ya, tetapi protokol kesehatan harus dilakukan. Jadi, yang penting begini, ya, jadi kita nggak usah bilang PPKM itu berhenti atau tidak, kapan berhenti, tidak. Nah, yang penting bagaimana bahwa di setiap level, ya, ya, di setiap level itu kebijakannya harus sesuai dengan levelnya. Nah, supaya kita aman, jadi kalau levelnya kembali naik, ya, tentu kita menjadi lebih ketat lagi, dong. Makanya jangan naik. Jadi, level terus diturunkan dengan cara semua, apa, surveillance, ya, testing and tracing harus tetap tinggi, ya, kemudian vaksinasi harus terus digalakkan, dan masyarakat protes 100% harus dipatuhi. Itu akan membuat kita makin turun levelnya, ya, sehingga makin apa, makin longgar. Kalau nol, ya sudah, terkendali dong, kan gitu. Iya, berarti, oke, memang dokter PPKM ini tercenderung sesuai dengan kegiatan kita di lapangan seperti apa, apakah kita taat prokes atau tidak, ini tergantung dari masyarakat kita sendiri. Semoga ke depan pemerintah dan juga masyarakat kita semakin sadar dan semakin menjaga protokol kesehatan agar kasus ini tidak semakin naik lagi. Terima kasih, dokter Mindu Purnomo, selaku pakar epidemiologi Universitas Erlangga, membahas terkait dengan kapan PPKM berakhir di Dialog Titik Tengah. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa Saifat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu. Pemirsa Saifat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.